Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Hasna teknik channel kali ini saya akan memberikan tutorial cara penyetelan klub untuk Honda GX160 ini adalah mesin yang mempost ditarik itu seperti enggak ada kompresi terus hidupnya susah ini adalah yang kena pada bagian pier clap dan pada bagian bus clapnya ini udah saya lepas dan udah saya ganti mesin-mesin yang sering mengalami seperti ini adalah mesin yang sering digunakan biasanya pada perontok padi yang mengenai kerja berat ya jadi terlalu panas hanya bus clapnya itu longgar dan pier clapnya itu bantap ini adalah bus clap dan pier clap pada bagian N ini udah saya ganti dengan yang baru semua soalnya kalau tetap pakai ini nanti tetap longgar dan pier clapnya udah bantat jadi enggak fungsi ini udah pasang juga saya clapnya antara yang in dan yang ek jangan sampai terbalik ini udah terpasang semuanya ya ini untuk yang ek ini sudah saya akan lepas dulu ini saya akan tunjukkan ke teman-teman ini udah diganti bus clapnya dengan yang baru ini ya itu masih baru ini pier clapnya juga baru tapi kancingnya saya masih dipakai yang lama kita akan langsung saja pasang silinder head ini ke silinder bloknya ya 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 selamat menikmati selamat menikmati setelah semuanya kita terpasang seperti ini kita nanti akan pasangkan pelatukan atau retuner ya atau setelan klepnya pada tempatnya seperti ini sudah terpasang semua kita tinggal pasang ini pelatukannya ini yang R dulu saya akan memberikan contoh jangan sampai kebalik ini yang ada bulebutan ini ini bagian bawah nyangkut ke plus rootnya ya ke plus rootnya maksud saya ini sudah pasang ini baru kita pasang murnya yang gede dulu ini yang ukuran 14 seperti ini setelah ini terpasang baru kita pasangkan dengan yang mur yang kecilnya yang mur ukuran kunci 10 ini yang halus kita pasangkan untuk bagian eknya ya semuanya terpasang sepakai tangan kita baru melakukan penyetelan ya kita menggunakan kunci 14 dan kunci 10 ya 4 belahnya buat mengontra 10 buat mengencangkan atau mengendorkan untuk bagian eknya sendiri itu kurang lebih kerenganya 0,20 mili dengan toleransi 0,02 mili itu bisa lebih kencang atau lebih kendor 0,02 mili untuk bagian eknya sendiri otomatis seperti itu ukurannya 0,20 mili sekarang tinggal yang bagian innya ini untuk bagian innya sendiri ini 0,15 mili dengan toleransi sama yaitu 0,02 mili untuk kerengangan clapnya pada bagian innya atau bagian masuk yang di karburatornya kita setel dulu kedua celah clap ini dengan benar sesuai dengan ukurannya karena saya tidak memakai puller atau filler gig jadi saya biasa memakai perasaan saja karena saya tidak punya puller juga jadi saya menggunakan perasaan saja yang biasa saya setel kira-kira ukurannya seperti itu untuk pastinya itu tadi yang bagian ek 0,20 yang bagian in 0,15 mili setel clap seperti ini teman-teman ini sudah setelannya ya ini mungkin kurang lebih sekitar 0,20 mili yang in 0,15 mili ini seperti ini jadi untuk clap yang ek otomatis akan lebih kendor sedikit dibandingkan dengan clap yang in karena selisih 0,05 mili setelah semua ini sudah di cek dengan benar kita langsung saja pasangkan tutup atau cover pada ininya OAB nya kita dengan baut 10 seperti ini kita pasangkan dulu setelah tutup cover OAB nya terpasang kita akan pasang perpak dan pasang fiber karburatornya jangan lupa di cek fibernya masih bagus atau tidak perpaknya juga terus kita pasang kenal potnya terus kita pasang karburatornya jangan sampai ketinggalan ini terus kita pasang ini tempat filter udaranya mau hanya terpasang kita akan coba menghidupkan mesin ini seperti apa hasilnya kita akan mencoba dengan tali saja karena tidak ada recoil shutternya jadi saya pakai tali di kubut-kubut seperti ini Tentara Mereka Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.